Ya Pemirsa, bila pasangan Pramonorano memiliki tim sukses bertabur bintang, pasangan Ridwan Kamil Suswono belum mengumumkan tim suksesnya. Bahkan Ahmad Sahroni, yang sempat dikabarkan menjadi ketua tim sukses, batal bertugas. Dinamika tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berjalan. Bila sebelumnya, politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni sempat diinfokan menjadi ketua tim sukses, namun kini telah berubah. Ahmad Sahroni batal menjadi ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Sahroni. Ia mendapatkan tugas lain di tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan akan diumumkan langsung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Menanggapi hal tersebut, Suswono mengatakan ia tidak terlibat secara langsung dengan pemilihan ketua tim pemenangan. Suswono menambahkan bahwa siapapun yang akan menjadi ketua tim pemenangan merupakan yang terbaik untuk Koalisi Kim Plus. Ya itu saya kebetulan memang tidak terlibat langsung, karena itu sudah ada tim. Kan itu adalah pimpinan-pimpinan partai. Jadi musyawarannya pimpinan partai. Kami sih tinggal menjalankan saja nanti siapa yang dipilih, dan tentu kami nanti pasti akan berkoordinasi dengan tim pemenangan. Sudah pasti itu. Suswono juga berharap dalam pilkada ini tidak ada lagi pembelahan warga, melainkan bersatu dan juga dapat memberikan ide gagasan yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Tim Liputan Ainews, Moaporka